Hai, selamat pagi Youtube Selamat datang kembali di perjalanan saya Selamat pagi Untuk para kru setidaknya 7 hari sekali untuk mengganti linan Intinya gitu cuy Dan linanku ini sudah Aku baru masuk kamar ini Dan sampai sekarang belum diganti Which is itu udah hampir sebulan Jangan dicontoh cuy, itu gak baik Nah jadi mpung aku ada waktu Aku bakal ngelondri dan ganti linannya ini Dan by the way ini di atas udah gak ada rumitku Dan aku sendirian di kamar cuy Karena disini kita satu kamar itu satu orang Ya disini gak ada yang sosial WHAO udah gak pake sosial sih Lebih ke physical, ya lebih ke physical distancing Karena sosial itu kan kalian bisa lewat handphone juga Ya gitu cuy Ya jadi belum pengada waktu Aku bakal laundry Eh bentar Aku ngambil Satu aja sama snuggle Dan banyak kan yang dari kalian Bang Oh taruhin udah Bang kalau ada waktu Buat dong Carang laundry Ya mpung ada waktu Aku bakal ngasih tau kalian laundry disini Ya abis itu aku bakal bersih-bersih kamar Dan aku bakal remove Ini semua cuy Karena aku udah sendiri di kamar Ya Kapur baru sudah disini kan Ya Apa lagi ya Ini, ini, ini Baju tidurku cuy Canda baju Udah itu aja sih Jadi laundry disini ada Tiga Tapi aku tau cuma ada dua Dan Aku bakal laundry di deck apa Deck B Ya pokoknya di depan cuy Disini bener-bener kosong sekali jalanan Biasanya disini rame dan disini banyak sampah Ini biasanya dibuang ketika kita embarkasi Dan tangan 8 besok kita embarkasi cuy Ini kalau kalian lihat di depan Bener-bener kosong sekali Biasanya banyak orang disini Tapi sekarang gak ada Sumpah ini banyak sekali sampah 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 Ria sekali sampah disini Karena belum embarkasi cuy Ya, jadi kayak ginilah situasi laundry disini cuy Ini laundry di deck Apa ya? Deck B Laundry 1, 2, 3 Nah ini laundry kedua Dan untuk ada Satu mesin cuy Biasanya disini kita berbutan mesin cuy Lanjut lah Oke Jadi biasanya aku laundry itu Caranya kayak gini Mana senagal dia? Bentar, bentar Wah Biasanya aku laundry Ya mungkin anak-anak kapal udah tau Mungkin temen-temen rumah juga gak tau Karena senagalnya ini Biasanya kita kan habis nyuci Baru pakai Apa Nyapa wangi gitu Disini Ini keras sekali cuy Jadi aku biasanya Isi air dulu Isi air dikit Abis itu aku tuangin Diterjem Susah main tangan satu Aku kasih air lagi Lalu itu baru tuangin senagal Dan aku campur Karena kalau gak kayak gitu Bakal Apa nanya Bercak senagal ini ada di baju Jadi kayak gitu cuy Ngecek ini Karena kadang-kadang gak ada mesin juga Jadi itu Apa nanya Ngeringin bajunya Kalau Mesin Pengeringannya Apa nanya Dryernya ini Gak ada Aku biasanya ngecer satu-satu Kalau ada mesin yang udah mati Tapi ada bajunya Biasanya aku maaf ya Aku keluarin bajunya Tapi respect sedikit Aku lipet bajunya Dan aku taruh disini Ini meja ini Dan ini aku masukin bajuku Kayak gitu Ini juga ada Air Kalau kalian lihat Aku masukin Aku aduk tadi Waspek Baru aku masukin bajuku Jadi kayak gitu Nah masukin baju itu Ya jadi kayak gitu aja sih Aku bakal Kembalin ini Ke main laundry Dan aku bakal ngambil linen baru Untuk Di bawah Bedku sendiri Karena di atas ini bednya Rumitku dulu Dan dia Pindah ke gas cabin Dan yang bilang Kalau anak kapal itu Bawa wabah virus God damn Ini gak nonton videoku Yang kemarin nih Sih Kalian lihat Kita dipisahin Dari rumit kita Dan social distancing Bukan social distancing sih Physical distancing Bener-bener berlaku disini Dan kalian masih ngomong Aduh Tau dah cuy Ini aku bersih-bersih kamar Wah ini ada gini Lumayan nih Buang Buang Ya gini dah cuy Susahnya Kalau punya bed di atas Makanya aku gak suka di atas Lebih suka di bawah Tunggu sebentar Karena aku mau Ngambil linen di bawah Di laundry Amin main laundry Bukan laundry yang tadi Jadi ya Oke jadi aku udah ngambil linen disini Buat bedku sendiri cuy yang di bawah Dan aku bakal bersih-bersih ini dulu Di bedku Ya lumayan lah Dan kita lihat di bawahnya ada apa aja yang jering Wow Apaan ini anjay Apa yang masih gini ya Gak tau sih Ya intinya aku bakal bersih-bersih bedku dulu cuy Aku gak mau ada bed bug Bed bug gitu Itu kasur Gitu dah Jadi aku bakal nunjuin ke kalian Wow putih sekalian ya Gimana cara aku making bed Ya enggak penting-penting amat sih Tetapi biar ada aja konten hari ini cuy Jadi gini cara aku making bed cuy Agak beda sih Kayak di gas cabin Ya setidaknya nyaman aja lah Jujur aku gak bisa making bed men Ya Aku lipat dulu biar aku gampang Karena aku mau Ikat di bawahnya Biar gak lari-lari gitu cuy Biar tetep kenceng kan Itu gak malu-maluin cuy Si Tinggal masukin pinggirnya Yah Jadi seperti inilah cara aku making bed cuy Begitilah cuy Akhirnya aku mafia Ini tembus kemana ya Jadi akhirnya aku mafia Betul lah ya Seperti aku bilang Aku keluarin bajunya Aku Dipet-dipet Respect dikit Dan ya Akhirnya aku dapat Ya habis mandi Rasanya itu bener-bener Enak banget cuy Aku pake Obat alergiku dulu Karena ya kalian tau kan Aku sudah Berulang kali bilang Aku punya alergi Dingin cuy Sekarang udah jam 8 kurang 10 Jadi Ya habis ini Aku bakal cek laundryanku Apa udah jadi Bisa sih cepet jadinya Gak sampe sejam Kalau mesinnya bener-bener bagus Ya Jadi tepat hari ini Itu ada announcement bahwa Kita cancel cruising ke Alaska Sampai Karena port disana ditutup sampai bulan Mei Juni Ya sampai bulan Juni Aku lupa tanggalnya Dan Yang Lebih parahnya lagi Amerika Angkat kronisnya sudah Wah Itu yang aku lihat Kalau gak salah Tadi di Handphone 26.867 pasien Wah Mungkin pas hari ini Video ini dibuat Mungkin sudah Nambah lagi Karena US itu Tingkat kronisnya Nomor 3 Di dunia Yang pertama Masih Itali sih Ya Jadi aku berharap Semua baik-baik aja Disini Tapi syukurnya Kabar bagusnya Ada announcement juga Dari kapten tadi Bahwa di kapal ini Itu Belum ada Yang positif Corona Ya amin Ya Mungkin aku akhiri Daeriku Hari ini Aku cuma bisa Kasih tau ke kalian Untuk Tertuwas pada Jaga kesehatan Jaga kebersihan kalian Kebersihan lingkungan kalian juga Thank you for watching Guys Aduh ngutang Jogat-gogat lagi Ini baju ya Oke Thank you for watching This video Don't forget to Ya kalian tau Harus ngapain Dan sampai bertemu Di daer-daer berikutnya Ciao